Ah! Segera, tujuh atau delapan tentara bayaran yang memegang pedang panjang dikirim terbang dengan kekuatan tinju. Pedang panjang di tangan mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan tinju yang kuat, berubah menjadi tumpukan besi tua. Gangki yang menakutkan dan menghanguskan bahkan menyebar ke tubuh mereka dan memasuki organ dalam mereka. Panas sekali. Para tentara bayaran berteriak. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka memasuki genangan lava cair dan dibaptis olehnya. Setiap sel di tubuh mereka terbakar oleh api. Perasaan ini seperti hantu pendendam yang menghadapi energi ekstrim matahari. Rasanya seperti bertemu musuh alami mereka. Rasanya es dan salju mencair, dan bahkan jiwa mereka akan terbakar menjadi abu. Dalam beberapa saat, tubuh mereka berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia maya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak tentara bayaran yang terkejut. Sebelumnya, Siaping hanya menggunakan kekuatan jebakan untuk membunuh sejumlah besar musuh yang kuat. Dia belum menunjukkan banyak kekuatannya. Mereka mengira anak ini hanya tahu cara menggunakan beberapa trik. Jika dia bertarung dengan senjata sungguhan, dia pasti tidak akan menjadi tandingan mereka, yang telah membunuh entah berapa lama. Namun, siapa sangka Siaping mampu membunuh tujuh atau delapan tentara bayaran yang sangat kuat hanya dengan satu pukulan. Dia hanya menyapu area yang luas dan tidak terkalahkan. Kaka asli, kamu sangat kuat. Cepat, bunuh bandit gunung tercelah ini. Kamu masih ingin menindas kami? Tidak mungkin. Sekelompok anak bersorak dan memandang Siaping dengan kagum. Semua bandit gunung ini sangat ganas. Baru saja, mereka hampir menghadapi bahaya. Untungnya, Siaping bertindak tepat waktu dan membunuh bandit gunung yang mencoba melukai mereka dengan satu pukulan. Mereka semua bersorak di samping. Pada saat yang sama, mereka semakin ingin membunuh bandit gunung jahat ini. Sialan, bunuh bajingan ini dulu. Seseorang berteriak dengan ekspresi jelek. Dia merasa lebih baik membunuh momok ini, Siaping. Ini karena pria ini jauh lebih mengancam daripada anak-anak. Dia seperti hiu di laut. Dengan satu lompatan, ikan dan udang kecil yang tak terhitung jumlahnya akan dimakan. Dia sangat ganas. Jika mereka tidak membunuh anak ini, mereka tidak akan bisa menyakiti anak-anak lainnya. Seperti kata pepatah, untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Inilah prinsipnya. Membunuh. Segera, seorang pria parubaya dengan Trisula menyerbu. Tingginya 2,3 meter dan tampak seperti dewa perang. Dengan ayunan Trisulanya, Trisula itu merobek udara. Itu berisi kekuatan penetrasi tirani, seolah-olah bisa menembus gunung. Ada juga yang gemuk dengan berat 4 hingga 500 kilogram. Saat dia berlari, dia seperti gunung rou, mengguncang langit dan bumi. Di tangannya ada penggaruk logam yang memancarkan gelombang cahaya dingin. Meski gemuk, gerakannya sangat lincah. Penggaruk itu dengan kejam menghantam Siaping dari langit. Lusinan kekuatan ki yang menakutkan muncul dan terkondensasi menjadi substansi, langsung mengelilingi tubuh Siaping. Ada juga seorang pemuda berbadan tegap dengan ekspresi wajah seram. Dia memegang tombak yang panjangnya lebih dari 3 meter, dan dia sendiri tampak seperti Zhang Fei. Dia melangkah maju dengan gaya berjalan yang megah saat dia menunjukkan teknik tombak yang tiada taranya. Tiba-tiba, langit dipenuhi lapisan bayangan tombak. Setiap bayangan tombak mengandung kekuatan penetrasi yang mengerikan. Itu seperti tombak pembunuh dewa yang bisa menembus pertahanan apapun. Yang paling menakutkan masih berdiri di kejauhan. Seorang pria berpakaian hijau memegang busur di tangannya. Dia seperti Hou Yi yang turun dari surga. Dia membidik Siaping dan menembakkan panah dari jarak ratusan meter. Panah ini berisi esensi, ki, dan rohnya. Kecepatannya sangat cepat, dan udara di sekitarnya tidak terganggu sama sekali. Ini adalah panah pembunuhan yang sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa nafas, lebih dari 10 ahli menyerang pada saat bersamaan, ingin membunuh Siaping. Niat membunuh ada di mana-mana, dan Siaping tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Tinju riak pusaran hitam. Menghadapi serangan orang-orang ini, cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia segera menggunakan teknik tinju yang baru saja dia buat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba meninju. Segera, dengan tinjunya sebagai pusatnya, pusaran mengerikan dengan diameter puluhan meter terbentuk. Udara di sekitarnya berputar searah jarum jam dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan udara dalam radius lebih dari 10 km beriak, seperti permukaan danau yang tenang diaduk oleh batu. Lingkaran riak menyebar ke segala arah, mempengaruhi semua orang. Dan pusaran yang menakutkan ini melahap cahaya di sekitarnya, membentuk pusaran hitam. Itu seperti lubang hitam yang berputar dengan cepat, menciptakan fenomena yang sangat menakutkan. Serangan lebih dari 10 tentara bayaran membombardir pusaran hitam tersebut. Dalam sekejap, pusaran hitam melahap semua kekuatan, tidak meninggalkan apapun. Mustahil, teknik tinju macam apa ini? Banyak tentara bayaran terkejut, dan mata mereka hampir keluar. Mereka menemukan bahwa serangan mereka dengan seluruh kekuatan mereka tidak berguna melawan pusaran hitam ini. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan serangan mereka, itu telah dilahap sepenuhnya. Bahkan panah mengejutkan yang ditembakkan dari jauh tidak bisa lepas dari kekuatan pusaran tersebut. Ia tersedot ke dalam lubang hitam dan hancur total dalam beberapa tarikan napas, tidak meninggalkan apapun. Mati. Siaping tidak membuang waktu untuk berbicara dengan tentara bayaran ini. Dia meninju dengan tangan kirinya, mengguncangnya, dan meledak. Bang, bang. Di udara, terdengar suara ledakan udara terus-menerus. Pukulan berat yang mengandung kekuatan pusaran dan kekuatan penetrasi membombardir tubuh tentara bayaran di dekatnya. Oh tidak. Tentara bayaran ini terkejut. Rambut mereka berdiri tegak saat mereka merasakan bahaya yang luar biasa. Setiap sel di tubuh mereka menjadi waspada, mengingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka telah menghadapi bahaya besar. Tapi bagaimana mereka bisa lolos dari pukulan Siaping? Ia tiba dalam sekejap, menembus penghalang suara sepuluh kali lipat, dan membombardir tubuh tentara bayaran ini. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, aura pelindung tubuh mereka seperti selembar kertas. Itu ditembus oleh pusaran dan terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, lapis demi lapis, menembus ke setiap sudut tubuh mereka. Ah, ah, ah. Satu demi satu, tentara bayaran ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Organ dalam mereka telah ditembus oleh energi spiral dan hancur total. Seluruh tubuh mereka meledak begitu saja. Segera, mereka menghilang dari dunia maya ini. Dan kamu, jangan pernah berpikir untuk lari. Siaping menatap tentara bayaran yang menembakkan panah dari jauh. Pembunuh seperti ini adalah yang paling berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa terkena, jadi dia ingin menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Langkah Kun Peng Sosoknya berkedip-kedip, dan sepasang sayap transparan tumbuh di punggungnya. Udara bergetar, dan dia bergerak ratusan meter dalam sekejap, langsung sampai di dekat pemanah. Oh tidak. Wajah pemanah itu menjadi pucat. Dia tidak menyangka anak ini akan secepat itu. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di sampingnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ledakan. 982. Apa? Hampir semuanya terbunuh. Setelah siaping membunuh pemanah, hanya ada beberapa tentara bayaran yang tersisa. Hampir separuh tentara bayaran telah dibunuh oleh siaping, dan lebih dari separuh kerumunan besar telah menghilang. Apakah kamu bercanda? Tentara bayaran yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tubuh mereka gemetar. Sebelumnya mereka sombong dan menganggap akan mudah membunuh Uwudi karena memiliki keunggulan jumlah. Selama mereka menunggu anak itu muncul, mereka pasti bisa membunuhnya. Namun, hanya dalam waktu singkat telah berlalu, dan anak itu telah menggunakan beberapa metode tercelah untuk membuat lebih dari separuh rakyatnya menghilang. Mereka menderita kerugian besar. Dia bahkan menggunakan kekuatan tiraninya untuk membersihkan sisa tentara bayaran yang kalah, tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Cara ini terlalu kejam. Sudah berakhir. Apakah tidak ada orang yang bisa menghentikan bajingan ini? Tentara bayaran yang kalah yang tersisa mengertakkan gigi dan memandang siaping. Mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Mereka tahu bahwa misi mereka kemungkinan besar telah selesai. Tadi, begitu banyak dari mereka yang bergabung, tapi mereka masih belum bisa menandingi anak itu. Apa gunanya orang tua dan lemah seperti mereka? Hah. Siaping ingin menyerang dan membunuh semua tentara bayaran yang tersisa, tapi tiba-tiba, rambutnya berdiri tegak. Rasa bahaya yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan mentalnya menyebar hingga radius puluhan kilometer. Dia segera merasakan lampu hijau datang dari jarak beberapa kilometer. Itu menembus penghalang suara sebanyak sepuluh kali. Suasana hening dan seolah menyatu dengan udara. Itu terus berputar di udara, mengandung aura pembunuh yang ekstrim. Itu ditujukan ke jantungnya dan ditembakkan ke arahnya. Ini adalah panah energi. Ada pemanah. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Energi bumi di tubuhnya hampir mencapai batasnya. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dia menjauh puluhan meter dari posisi aslinya. Anak panah itu melesat dan menghilang, melesat ke kejauhan. Dalam sekejap, ia menabrak gunung batu di kejauhan. Dengan keras, gunung batu itu segera ditembus, menciptakan lubang yang sangat besar. Kerikil beterbangan ke segala arah, dan suara retakan terdengar. Puluhan retakan tampak muncul di seluruh gunung. Luar biasa. Siaping bisa merasakan bahwa pemanah tersembunyi ini sepuluh kali lebih menakutkan daripada pemanah yang baru saja dia bunuh. Jika bukan karena kesadaran ilahinya yang tajam, dia pasti sudah terbunuh oleh panah ini sejak lama. Ia melihat kekejauhan dan segera melihat sesosok tubuh anggun berdiri di atas bukit kecil beberapa kilometer jauhnya. Dia memegang busur hijau di tangannya, dan sebuah anak panah dipasang. Wajahnya ditutupi kerudung hitam, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, terlihat bahwa pihak lain adalah wanita dengan sosok yang luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Wanita ini jelas adalah Ye Mengyao. Awalnya, dia tetap berada di tengah kerumunan dan ingin mengamati situasinya, tetapi dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi begitu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, Xia Ping membunuh sejumlah besar tentara bayaran, sehingga tidak ada kesempatan untuk membunuhnya. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia tidak ingin bergantung pada kelompok sampah ini untuk menangani Wu-Udi. Kali ini, dia secara pribadi akan mengambil tindakan dan menghancurkan pembohong tercela ini untuk mencari keadilan bagi saudara perempuannya. Siu-siu-siu. Mati, wajah Ye mengyao tanpa ekspresi. Pakaiannya berkibar tanpa angin, dan aura yang tak bisa dijelaskan melonjak dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah mencapai alam menyatu dengan surga dan manusia, menjadi satu dengan alam. Saat esensi, Ki, dan jiwanya mencapai tingkat kesatuan yang tinggi, dia segera menyerang, menembakkan panah terus-menerus. Dalam beberapa tarikan napas, langit dipenuhi anak panah. Setidaknya ada seratus dari mereka yang berkumpul bersama. Anak panah ini terkondensasi dari energi bumi dan sangat tajam. Mereka menutup hampir setiap ruang yang harus dihindari siaping. Yang lebih mengerikan lagi adalah anak panah ini telah mengunci aura siaping. Seperti anak panah pelacak, mereka bisa bergerak bebas di udara, berputar dan berputar. Mereka sangat misterius dan kejam. Sangat kuat. Wanita ini jelas merupakan pemanah yang saleh. Mungkinkah dia adalah pemanah saleh dari ras elf? Dikatakan bahwa penggunaan busur dan anak panah mereka telah mencapai puncak kesempurnaan. Pemanah tingkat sage bahkan dapat menembak jatuh musuh yang kuat di seluruh bidang bintang. Panah acak dari mereka dapat meledak menaiki kapal perang luar angkasa. Iya, aku juga pernah mendengar tentang kekuatan pemanah para elf. Mereka dikenal sebagai pembunuh alam semesta. Begitu kamu bertemu mereka, selama pihak lain menjaga jarak, kamu pasti akan mati. Busur di tangan wanita itu juga tidak sederhana. Itu pasti senjata yang berharga. Tentara bayaran yang tersisa memiliki informasi yang cukup. Mereka semua dapat melihat bahwa kekuatan pemana ini luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tentara bayaran sebelumnya. Ini adalah ahli tingkat monster sejati. Selain itu, pihak lain juga memegang senjata berharga, yang meningkatkan kekuatan serangannya beberapa kali lipat. Teknik perlindungan tubuh utara gelap. Merasakan ancaman ratusan anak panah, Xia Ping segera mengaktifkan teknik perlindungan tubuh utara gelap. Dia maju selangkah, dan Kun Peng muncul di belakangnya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, itu membentuk pusaran lubang hitam, dan perisai udara menyembur keluar. Kun Peng membuka mulutnya yang besar dan menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan. Itu menelan semuanya dalam sekejap dan menyelimuti ratusan pengawasan. Bang-bang-bang. Tiba-tiba, anak panah ini hancur berkeping-keping oleh teknik perlindungan tubuh utara gelap dan meledak di udara. Hah! Ia memiliki daya tembus yang kuat. Mata Xia Ping berkedip, meskipun dia mengaktifkan teknik perlindungan tubuh utara gelap dan menghancurkan semua kekuatan panah tersebut. Namun, dia merasakan ledakan kesulitan, karena anak panah ini mengandung kekuatan tembus yang menakutkan, dan khusus menembus aura pelindung. Jika bukan karena teknik perlindungan tubuh utara gelap yang sangat kuat, tetapi teknik perlindungan tubuh biasa, dia pasti sudah tertusuk panah sejak lama, dan tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup. Apa yang sedang terjadi? Panah pelacakku sebenarnya diblokir oleh pembohong sialan ini. Teknik perlindungan tubuh macam apa ini? Ia mengyauh juga terkejut. Dia sangat percaya diri dengan teknik budidaya memanah rasnya sendiri. Tapi, pembudidaya biasa dapat menembak menembus tubuh mereka dengan satu anak panah. Bahkan jika itu satu lawan seratus, dia tetap tidak takut. Selama jaraknya cukup, dia bisa menembak banyak. Bahkan jika teknik pergerakan pihak lain sangat bagus, itu tidak berguna melawan panah pelacak. Ia secara otomatis akan melacak aura musuh dan terus-menerus mengubah sudut terbang di udara hingga menembak musuh. Tapi dia tidak menyangka kalau anak ini tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Dia langsung menggunakan teknik perlindungan tubuh untuk melawannya. Ini agak tidak normal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan level yang sama yang mengandalkan teknik perlindungan tubuh untuk menahan panah pelacaknya. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Dia merasa penipu ini memang punya kemampuan. Pantas saja banyak tentara bayaran yang bergabung, tapi mereka tetap bukan tandingan anak ini. Sebaliknya, mereka dipukuli hingga babak belur. Huff, menyenangkan sekali memiliki cangkang kura-kura. Lihat bagaimana aku menembak cangkang kura-kuramu sepenuhnya. Ye Mengyao mengertakan gigi. Dia tidak percaya anak panahnya tidak bisa menembus teknik perlindungan tubuh pembohong sialan ini. 983. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, mata indah Ye Mengyao tiba-tiba berubah. Seolah-olah ada nebula yang berputar. Tubuhnya memancarkan aura abu-abu, menyatu ke dalam kehampaan. Pada saat ini, dia sepertinya telah melampaui ruang ini. Tersembunyi di dalam yang tak terlihat. Kekuatan spiritual menyebar, menembus setiap sudut kehampaan. Menyebar hingga puluhan kilometer. Siuh. Panah energi abu-abu segera ditembakkan. Hampir tidak berbentuk dan tidak mengganggu aliran udara. Itu seperti anak panah dari langit, diam dan tidak terlihat. Apalagi kecepatannya mencapai tingkat yang mencengangkan. Dalam beberapa nafas, ia tiba di depan Siaping. Panahan apa ini? Murid Siaping menyusut, dan rasa krisis di tubuhnya meningkat hingga ekstrim. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran seorang raja, dan semua kesadaran ilahinya sepertinya telah gagal. Dia bisa merasakan panah energi abu-abu ini mengandung kekuatan tembus yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa menembus ruang angkasa. Jika dia menolaknya secara langsung, bahkan teknik perlindungan tubuh Dark North miliknya mungkin tidak akan mampu menahannya. Jagoan. Siaping segera menggunakan langkah kunpeng, dan sayap transparan tumbuh di punggungnya. Pada saat kritis, dia menghindar tepat waktu dan bergerak 100 meter secara horizontal, tepat pada waktunya untuk menghindari panah. Dengan keras, panah energi abu-abu terbang kekejauhan, menembus lebih dari selusin gunung berturut-turut tanpa mengeluarkan suara. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di setiap gunung. Lingkungan di sekitarnya sangat halus, seolah-olah batu-batu itu langsung dilenyapkan dan diubah menjadi bubuk. Batuan di sekitarnya tidak pecah. Bisa dibayangkan energi panah energi abu-abu ini sangat kental, dan hampir tidak ada jejak yang bocor. Ia memiliki daya tembus yang kuat, itulah sebabnya ia dapat menyebabkan kematian yang sangat mengerikan. Cewek ini punya kemampuan tertentu. Siaping mengangkat alisnya, dia bisa dianggap telah melihat seorang ahli sejati di alam semesta. Keterampilan memanah saja sudah cukup untuk mendominasi dunia. Kamu bahkan bisa menghindari teknik void shooting, dan kamu masih belum mati. Ia mengyawa mengertakkan giginya, tapi ini hanya anak panah pertama. Aku tidak percaya kamu bisa menghindari banyak anak panah. Kamu berani menindas adikku. Cepat mati. Dia tidak bermaksud memberi Siaping kesempatan untuk bernapas. Dia ingin menembak pembohong ini dengan kekuatan guntur, sehingga dia bisa melampiaskan amarah di hatinya dan membalas dendam. Bandit jahat, jangan ganggu saudara asli. Ia, semuanya bersama-sama, bunuh bandit wanita ini. Bersama. Saat ini, sekelompok anak melihat bahwa Siaping dalam bahaya. Mereka juga menyerang dari segala arah, menerkam ke arah Ye mengyaw dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal ini khususnya terjadi pada Yejiajia. Dia dengan berani mengajukan diri dengan wajah memerah. Dia melambaikan tangan kecilnya, ingin menyingkirkan bandit wanita ini. Seolah-olah dia adalah seorang pahlawan wanita yang menyelamatkan seorang pria tampan. Apa? Ekspresi Ye mengyaw berubah. Dia tidak menyangka kelompok bocah nakal ini akan menimbulkan masalah baginya di saat kritis seperti ini. Segera, tangannya yang memegang busur tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, orang-orang di depannya adalah sekelompok anak-anak, dan mereka semua memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Dia tidak bisa membunuh mereka. Yang terpenting, adik perempuannya ada di antara mereka. Jika dia mengambil tindakan dan melukai adik perempuannya yang berharga, dia mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Bandit wanita nakal, menyerahlah dan dengan patuh biarkan dirimu ditangkap. Kami tidak akan menyakitimu. Paling-paling, kami akan mengurungmu di penjara. Ye jia-jia berteriak, seperti elang, dia menukik. Seorang bandit wanita. Apa yang dibicarakan adik perempuan bodoh ini? Siapa bandit perempuan itu? Tahukah dia bahwa dia sedang memukuli saudara perempuannya sendiri? Wajah Ye mengyawa berubah menjadi hijau. Saat dia ragu-ragu, sekelompok anak menerkamnya. Masing-masing dari mereka seperti binatang kecil, mengelilinginya. Bang-bang-bang. Tiba-tiba, gelombang energi tirani membombardir tubuhnya. Itu segera diblokir oleh cahaya hijau yang dipancarkan dari tubuhnya, membentuk penghalang mutlak. Namun meski begitu, karena takut menyakiti kelompok anak-anak tersebut, Ye mengyawa tidak bisa melawan. Dia dipukuli hingga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia terus mundur dan menghindar. Ada masalah. Mata siaping berkedip. Ia langsung bisa melihat bahwa wanita bertopeng ini sedang kebingungan menghadapi serangan begitu banyak anak-anak. Tangan dan kakinya diikat, seolah dia punya banyak gangguan. Ia menduga di antara anak-anak ini pasti ada kerabatnya. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Seolah-olah dia takut dia akan menyakiti kelompok anak-anak itu sedikitpun. Tetapi sekelompok anak-anak tidak dapat melihat bahwa Ye mengyawa memiliki banyak keraguan. Mereka hanya merasa sangat bersemangat, mengira bahwa mereka adalah pahlawan yang akan menangkap bandit wanita kejam ini. Bandit wanita nakal, aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada saudara kandungmu. Ye jia-jia berteriak dan menyerang berulang kali. Lusinan bekas kepalan tangan berwarna hijau muncul di kehampaan, mengembun menjadi satpadat dengan kekuatan tak terbatas. Adik perempuan yang bodoh. Ye mengyawa setengah mati karena marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau adik perempuannya dan sekelompok anak-anaknya pasti telah ditipu oleh pembohong keji ini. Mereka mengira mereka adalah bandit di dunia virtual, dan bertarung seolah-olah mereka adalah karakter virtual. Itu sebabnya mereka bekerja sangat keras dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia ingin berteriak, Saya kakak perempuan Anda, dan Anda ingin menangkap saya dan menyerahkan saya kepada pembohong ini. Apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu itu? Bagaimana kamu bisa menjual adikmu seperti ini? Tapi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, kalau-kalau dia menimbulkan masalah yang tidak perlu. Uwudi, kamu orang tercelah. Anda sebenarnya membiarkan sekelompok anak berjuang untuk Anda. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Ye mengyawu mengertakkan gigi. Dia menyalahkan segalanya pada Xia Ping. Jika bukan karena pembohong terkutuk ini, dia tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Bandit wanita, kamu telah melakukan banyak perbuatan jahat dan bersalah atas kejahatan keji. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Jika kamu dengan patuh menyerah sekarang dan mengupayakan keringanan hukuman, konsekuensinya akan sangat serius. Xia Ping berteriak, dia sangat tenang dan tenang untuk membiarkan bandit wanita jahat ini segera menyerah. Iya, bandit wanita nakal, jika kamu menyerah sekarang, aku tidak akan mengganggumu, mengingat kamu mirip dengan saudara perempuanku. Ye jia-jia juga menganggup dan memukulnya. Dia merasa bahwa dia pernah melihat bandit wanita bertopeng ini di suatu tempat sebelumnya, dan ada rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Bermimpilah, Uwudi, hari ini kamu pasti akan mati. Ye mengyawu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bajingan inilah yang pertama kali mengeluh. Dia jelas-jelas penjahat sebenarnya, pembohong besar, tapi dia memfitnah mereka sebagai bandit. Dia tidak tahu malu. Adik perempuannya yang murni dan baik hati telah ditipu oleh pembohong besar ini. Jika dia tidak mengungkap wajah asli yang tidak tahu malu ini hari ini dan menghancurkannya, apa yang akan terjadi di masa depan? Apalagi jika dia benar-benar pasrah dan pasrah, dia tidak tahu perlakuan seperti apa yang akan diterimanya. Dia tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu meskipun dia dipukuli sampai mati. Pergeseran bayangan. 984 Apa? Ye mengyawu baru saja melarikan diri dari sekelompok anak-anak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoping telah menyusulnya. Dia seperti Kunpeng, mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoping tidak ragu-ragu. Dia melontarkan pukulan yang mengandung kekuatan spiral yang menakutkan. Dong. Pukulan itu mendarat tepat di tubuh Ye mengyawu, tetapi kekuatan suci pelindung Ye mengyawu otomatis aktif. Lapisan penghalang hijau melonjak, mencoba memblokir kekuatan tinju Xiaoping. Tidak ada keraguan bahwa pertahanan penghalang hijau itu sangat kuat. Ada rune yang mengalir di dalamnya, seolah-olah telah menyatu dengan kekuatan langit dan bumi. Serangan biasa tidak lebih dari sekadar menggelitik penghalang hijau. Ia bahkan bisa menyerap sebagian dari kekuatan serangan dan memantulkannya. Ini adalah keterampilan perlindungan para elf yang sangat kuat, sebanding dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Ye mengyawu kaget. Dia mengira bahwa dengan kekuatan suci pelindungnya, dia dapat dengan mudah memblokir pukulan Wu-Udi, tetapi dia segera menyadari bahwa ini hanyalah angan-angan. Dari perutnya, energi spiral yang menakutkan segera keluar dan langsung menembus penghalang hijaunya. Seperti kaca, pecah berkeping-keping dengan suara pecah. Kekuatan mengerikan menembus tubuhnya, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Itu seperti sebuah rudal yang meledak di sekitar perutnya. Ledakan. Begitu saja, dia dikirim terbang sejauh 2 hingga 3 kilometer sebelum menabrak gunung kecil di kejauhan. Seluruh gunung mengalami dampak yang sangat kuat, dan gunung tersebut hancur berkeping-keping, menyebabkan bumi bergetar. Sambil terengah-engah, Ye mengyawu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Namun dari dalam tubuhnya, energi hijau segera melonjak keluar, melahapki langit dan bumi. Itu dengan cepat mengeluarkan kekuatan spiral, dan luka di tubuhnya dengan cepat sembuh. Dia pulih begitu cepat. Kekuatan macam apa ini? Mata siaping berbinar. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan kondisi fisik gadis misterius itu. Dia menderita banyak luka, tetapi setelah beberapa nafas, dia pulih ke keadaan semula. Ini bukanlah ilusi, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi di hadapannya. Huff! Orang kampung! Melihat ekspresi kaget Wu-Wu-Di, Ye Meng Yao sangat bangga. Ini adalah seni dewa tertinggi klan Peri, seni dewa Azure Tirk. Ini adalah salah satu teknik elemen kayu tertinggi. Setelah mencapai pencapaian hebat, seseorang akan mampu mengembangkan fisik Azure Tirk, dan seseorang akan mampu mengendalikan kekuatan elemen kayu. Tidak peduli seberapa parah cedera yang dialami seseorang, ia akan dapat pulih dengan cepat. Bisa dikatakan itu adalah tubuh yang tidak pernah mati. Meski baru pada tahap awal keberhasilan, namun tetap bisa mempercepat kesembuhannya. Selain itu, dia adalah gadis suci dari klan Peri dan merupakan anak kayu alami. Dia dapat memulihkan kekuatan tubuhnya dengan melahap energi vital dunia dan energi kayu. Dapat dikatakan bahwa selama dia tidak terbunuh dalam satu gerakan, dia akan dapat terus bertarung. Terlebih lagi, dia akan bisa pulih dari luka-lukanya saat dia bertarung. Dia praktis tak terkalahkan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan jika itu pertarungan tinju dan tendangan, kamu tetap bukan tandinganku. Ye mengyao dengan dingin mendengus. Dia tiba-tiba terbang keluar dari reruntuhan dan menerkam ke arah Siaping. Keahlian unik, tangan sutra King Tirk. Tiba-tiba, puluhan ribu energi astral muncul di udara. Energi astral ini terkondensasi secara ekstrim, berubah menjadi benang seperti jarum baja. Mereka menjalin jaring besar, menutupi langit dan menutupi bumi, dan menyelimuti Siaping. Setelah kabel baja tajam ini menutupi tubuh Siaping, dia mungkin akan terpotong-potong dalam sekejap. Kabel baja ini mengandung kekuatan destruktif yang bahkan logam paduan titanium tidak dapat menahannya. Bisa dikatakan itu adalah senjata dewa yang bisa menembus besi seperti lumpur. Tidak bisakah kamu membunuhku? Tidak ada keberadaan di dunia ini yang tidak dapat dibunuh. Karena Anda adalah sepotong kayu, datanglah dan rasakan kekuatan api. Siaping tidak tergerak dan meninju udara. Teknik tinju tingkat sein, tinju dewa matahari. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Ukulan ini seperti kedatangan dewa matahari. Matahari besar memancarkan sinarnya yang tiada habisnya, dan gelombang panas bergulung, seolah-olah dalam sekejap, air dalam radius puluhan kilometer menguap. Dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, suhu langsung naik ratusan dan ribuan derajat. Suhu setinggi itu akan langsung membakar musuh meski mereka tidak berada di dekatnya. Pada saat ini, kabel baja hijau pekat di udara langsung terbakar oleh panas yang menyengat, menguap menjadi uap air, berubah menjadi gumpalan asap hijau, dan menghilang dari dunia ini. Teknik tinju macam apa ini? Ye mengyaw kaget. Dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi es dan salju saat ini. Seolah-olah dia akan dicairkan oleh panas yang tak ada habisnya ini. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Rambut, kulit, daging, dan bahkan tulangnya terasa seperti akan meleleh. Seolah seluruh tubuhnya akan menguap di dunia ini. Ini jelas bukan teknik tinju biasa. Ini adalah teknik tingkat sein. Dari mana datangnya pembohong terkutuk ini? Wajah Ye mengyaw sangat serius. Teknik tinju ini bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan para elf. Kekuatan api yang mengerikan sangat efektif melawan kekuatan elemen kayu. Lawannya memiliki energi kehancuran, sedangkan elemen kayu adalah energi kehidupan. Bisa dibilang anak ini terlahir untuk menjadi musuh para elf seperti dia. Dia bahkan tidak bisa menggunakan 70% kekuatannya. Dia merasakan panas bergulir di sekelilingnya, dan sirkulasi kekuatan di tubuhnya terasa stagnan. Dong! Pukulan ini datang, dan apinya meledak. Seolah-olah puluhan gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Magma menyebar, menghancurkan segalanya. Langit berguncang dan bumi berguncang. Rasanya seperti akhir dunia. Brengsek! Ye mengyaw tidak bisa menahan diri dan terlempar karena pukulan ini. Seluruh tubuhnya sepertinya telah terkontaminasi oleh nyala api aneh yang menakutkan ini. Setiap sel di tubuhnya mulai terbakar. Tetapi pada saat ini, dari dalam tubuhnya, cahaya yang sangat hijau muncul. Dari dalam keluar, energi kehidupan yang kuat muncul. Ini sangat mengejutkan. Dalam beberapa tarikan napas, api di tubuhnya padam. Hah! Ye mengyaw terengah-engah. Dahinya dipenuhi keringat lebat. Untuk menahan nyala api yang mengerikan ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mi potensinya. Baru setelah itu dia memadamkan api aneh ini. Kalau tidak, seluruh tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Dia menatap Siaping, seolah ingin melihat dari mana pembohong ini berasal. Entah itu teknik tinju atau pengendalian api yang menakutkan ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mungkin dia adalah penerus beberapa ortodoksi kuno di alam semesta. Hanya saja dia memiliki karakter yang buruk dan keluar untuk menipu orang. Bukan angka yang buruk. Siaping mengusap dagunya dan menatap wanita misterius di depannya. Dia mengukurnya dan berkomentar. Ini karena Ye mengyaw telah terkena tinju dewa matahari miliknya. Meski tubuhnya hanya mengalami sedikit luka, namun pakaian di tubuhnya telah terbakar hingga bersih. Saat ini, di udara, dia memperlihatkan sosoknya yang mengesankan. Kulit sebening kristal, wajah cantik yang mampu merobohkan kota, dua telinga lancip, dan sepasang mata kuning yang indah. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang tak ada habisnya, menggoda orang untuk melakukan kejahatan. 985 Ah! Saat ini, Ye mengyaw juga menemukan penampilannya saat ini. Dalam sekejap, wajah cantiknya tiba-tiba memerah seperti tomat. Ini pertama kalinya dia muncul di hadapan pria aneh seperti ini. Bagi orang suci dari klan elf, merupakan suatu penghinaan besar jika tubuh murninya terlihat di depan pria asing. Jika tersiar kabar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Mungkin semua pemuda klan elf akan marah besar. Ledakan. Dalam sekejap, dia mengaktifkan Azure Tyrk Divine Art dan memadatkan energi bumi miliknya. Segera, energi bumi hijau berubah menjadi sepotong pakaian yang menutupi tubuhnya, menutupi bagian-bagian penting sehingga bajingan ini tidak dapat melihat lagi. Namun meski begitu, ia tetap merasa sedikit kedinginan tanpa sehelai pun pakaian di tubuhnya, membuatnya serasa berdiri di depan seorang pria tanpa mengenakan pakaian sama sekali. Jadi itu gadis dari klan elf. Siaping menatap telinga gadis misterius itu dengan penuh minat. Dia segera tahu bahwa itu adalah karakteristik klan elf. Apalagi ia juga menyadari kalau gadis ini sangat akrab dengan seseorang yang ia kenal. Jelas itu adalah loli kecil Yejiajia, dan itu adalah versi yang diperbesar. Versi dewasa Yejiajia sudah dewasa, tipe yang bisa makan. Kamu pasti kerabat Yejiajia. Pantas saja aku selalu merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Yemengyao. Aku tidak menyangka kamu memiliki hobi seperti itu, melepas pakaianmu jika ada perselisihan sedikitpun. Omong kosong, siapa yang punya hobi seperti itu? Yemengyao setengah mati karena marah. Wajah cantiknya memerah, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Jika bukan karena bajingan ini, dia tidak akan terjerumus ke dalam situasi sulit dan dimanfaatkan oleh bajingan ini. Dia tidak sabar untuk segera menangkap Wudi ini dan menghajarnya selama tiga hari tiga malam. Jangan dipungkiri. Siapa yang tidak punya hobi? Tentu saja hobimu agak aneh. Siaping tampak seolah-olah telah melihat warna asli Yemengyao. Tapi hal semacam ini hanya bisa dilihat olehku. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Kalau tidak, kamu akan menjadi wanita yang pelin-pelan. Jika kamu berada di planet kita, kamu akan ditangkap dan ditenggelamkan di kandang babi. Diam. Yemengyao tidak tahan lagi dengan mulut besar bajingan ini. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, menunjukkan kekuatan telapak tangan yang kuat. Dalam kehampaan, cetakan telapak tangan padat muncul dengan kekuatan tak terbatas. Dong. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia hanya berdiri di tempatnya dan menjalankan Dark North Body Protecting Art. Dia langsung memblokir telapak tangannya dan tidak terluka. Dia bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Baru saja, Yemengyao terkena telapak tangannya, dan kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Dia jauh dari kondisi puncaknya, jadi meskipun dia berdiri diam, Yemengyao tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Berengsek. Melihat telapak tangannya tidak berguna, Yemengyao sangat marah, tetapi dia juga tahu bahwa kekuatannya telah berkurang banyak, dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap orang yang tidak tahu malu ini. Di saat yang sama, dia juga sangat marah. Jika dia bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya alih-alih tinggal di desa pemula ini dan dibatasi pada level Grandmaster, dia pasti sudah menghancurkan bajingan ini menjadi berkeping-keping sejak lama. Tidak ada gunanya. Kamu bukan tandinganku. Melanjutkan itu sia-sia. Siaping mengusap dagunya. Mengapa kita tidak berhenti, minum teh, dan ngobrol? Kita bisa memikirkan peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita di masa depan, seperti apa nama anak-anak kita di masa depan, dan di planet mana mereka akan tinggal di masa depan. Masa depan. Dia ingin berbicara dengan Yemengyao tentang sesuatu yang penting dalam hidup. Diam, siapa yang akan punya anak bersamamu? Jangan pernah memikirkannya. Wajah cantik Yemengyao memerah. Uuu di bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka baru saja bertemu, dan dia sudah ingin memiliki anak bersamanya. Ia bahkan ingin menetap di planet dengan pendidikan yang baik. Bahkan cinta pada pandangan pertama pun tidak akan secepat itu. Ini bukan terserah kamu. Menurut tradisi planet kita, jika kamu melihat gadis yang kamu sukai, pingsan dia dan seret dia kembali ke guamu, maka kamu bisa menikah. Apa yang sudah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Ini diakui oleh hukum planet ini. Anda sebaiknya datang ke sisi saya dengan patuh dan berhenti berjuang. Siaping berkata dengan keras, menunjukkan bahwa menjatuhkan seorang gadis yang disukainya dan membawanya pergi adalah tradisi yang diakui secara hukum. Ribumi yang tak tahu malu. Yemengyao setengah mati karena marah. Tradisi planet macam apa ini? Ia bahkan berani mengatakan hal itu diakui undang-undang. Hanya orang-orang primitif yang bodoh dan tidak beradab yang akan berperilaku tidak tahu malu seperti itu. Dalam masyarakat yang beradab, hal ini melanggar hukum. Benar saja, bajingan ini berasal dari planet asli. Dia berasal dari masyarakat yang tidak beradab. Seluruh otaknya terbuat dari pasta, kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ledakan. Tapi saat ini, Siaping mulai bergerak. Dengan kecepatan kilat, dia menerkam. Sayap di punggungnya bergetar, menggulung udara. Orang biasa tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Tapi Ye Mengyao jelas bukan orang biasa. Perasaan ilahinya sangat tajam, dan kecepatan reaksinya sangat cepat. Hampir dalam sekejap, dia memperhatikan gerakan Siaping dan bereaksi tepat waktu. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giyok, yang memancarkan cahaya hijau, dan menamparnya. Isinya kekuatan ilahi. Dong! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan seketika terjadi hantaman yang mengejutkan. Energinya bergetar seperti puluhan gunung berapi yang meletus, atau meteorit yang menghantam bumi. Gunung-gunung kecil di sekitarnya terguncang hingga runtuh, dan kerikil beterbangan ke segala arah. Pohon-pohon tumbang dan terlempar ke udara, meledak menjadi bubuk halus di udara. Berengsek! Ye Mengyao mengertakan gigi. Dia dikirim terbang oleh kekuatan ini, dan dia mundur dua hingga tiga kilometer. Di saat yang sama, pukulan dan tendangan pria ini mengandung api aneh yang menakutkan, membakar setiap sudut tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebagian energi buminya terbakar. Pakaian yang awalnya terbentuk dari energi bumi kini lebih dari setengahnya hancur, memperlihatkan tubuh putih mulusnya. Sungguh binatang buas. Wajah cantik Ye Mengyao memerah. Wanita manapun yang bertarung dengan bajingan ini harus khawatir kehilangan kepolosannya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan penduduk asli ini. Begitu dia jatuh ke tangan penduduk asli ini, dia tidak berani mempercayai apa yang akan terjadi padanya. Mungkin nasinya benar-benar sudah matang. Meskipun ini adalah dunia virtual dan bukan dunia nyata, perasaannya tetap sama. Berlari. Ye Mengyao tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera berbalik dan pergi. Dia memutuskan untuk mundur sementara dan berkumpul kembali. Hari ini mungkin bukan hari yang baik untuk mengambil tindakan terhadap bajingan ini. Dia benar-benar ingat kejadian hari ini. Akan selalu ada saat ketika penduduk asli ini tidak beruntung. Seni pamungkas, pergeseran bayangan. Dengan suara deras, sosoknya berkedip. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Dalam sekejap, dia berada lebih dari 10 km dari tempatnya berada, dan dalam sekejap, dia berada di luar jangkauan kejaran Siaping. Sangat cepat. Siaping awalnya ingin mengejarnya dan menangkapnya, tetapi kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak siap. Bahkan jika dia ingin mengejar ketinggalan, itu sudah terlambat. 986. Suara mendesing. Siaping kembali ke tempat asalnya. Saat ini, tentara bayaran di sekitarnya telah dimusnahkan oleh sekelompok anak-anak. Semuanya dipulangkan ke rumah masing-masing. Tidak ada satupun yang tersisa. Adikku, di mana bandit perempuan itu? Loli kecil Yejiajia mengedipkan matanya. Banyak anak juga memandang Siaping. Siaping berkata dengan santai, dia melarikan diri, tapi itu tidak masalah. Dia sendirian. Singkatnya, kita memusnahkan kelompok bandit ini. Ini kemenangan kita. Ya, kami menang. Haha, para bandit bodoh itu sama sekali bukan tandingan kita. Awalnya, mereka memiliki lebih banyak orang. Saya pikir kami akan kalah. Saya tidak berharap untuk menang. Huff, tidakkah kamu melihat betapa kuatnya kami? Kami adalah ahli super yang tidak terkalahkan di dunia. Yejia, apakah kamu melihat betapa kuatnya aku barusan? Aku mengalahkan bandit jahat itu dengan satu pukulan. Sekelompok anak-anak merasa bangga, merasa bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Mereka seperti pahlawan legendaris yang telah mengalahkan musuh jahat dan memperoleh kemenangan besar. Mereka merasa lebih bahagia dari sebelumnya karena mereka belum pernah mengalami situasi di mana mereka kalah jumlah. Permainan membasmi bandit ini jauh lebih menyenangkan daripada pergi ke sekolah. Oh tidak. Ekspresi seorang anak berubah. Ayahku mengetahui bahwa aku membolos. Dia menelponku sekarang. Dia menemukan bahwa komunikatornya terus berdering. Orang yang menelponnya jelas adalah ayahnya. Sudah berakhir, ibuku juga mengetahui kalau kita membolos. Bagaimana ini bisa terjadi? Adikku juga menelpon dan mengatakan bahwa dia datang ke sekolah untuk memberiku pelajaran. Cepatlah kembali. Kalau tidak, kita akan tamat malam ini. Kita pasti akan dikalahkan pigu. Maaf saudaraku, kita harus lari. Banyak anak mendapati bahwa komunikator mereka terus-menerus menelpon untuk menyampaikan pesan. Itu adalah serangkaian panggilan yang mengancam jiwa. Nampaknya kabar mereka membolos langsung diketahui oleh orang tuanya. Semua orang tua sangat marah. Mereka telah belajar membolos pada usia yang begitu muda. Jika mereka tidak segera memperbaikinya, apa yang akan terjadi ketika mereka dewasa? Akankah mereka mempelajari hal-hal buruk dan menjadi bajak laut luar angkasa? Siaping tahu ini tidak bisa dihindari. Para tentara bayaran pasti akan melaporkan masalah ini kepada majikan mereka ketika mereka meninggalkan dunia maya. Kemudian, soal anak-anak yang membolos ini juga akan terungkap. Untuk menghindari kesalahan mereka sendiri, para tentara bayaran ini bahkan menyalahkan sekelompok anak-anak atas masalah ini. Mereka mengatakan jika bukan karena kelompok anak-anak ini, mereka pasti sudah membunuh Wu-Udi. Wus! Sekelompok anak-anak itu secepat kilat. Mereka bingung dan segera berlari menuju desa pemula. Mereka ingin segera offline, atau orang tua mereka yang marah akan memberi mereka pelajaran. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka menghilang di tempat. Mereka tidak peduli dengan tumpukan besar harta emas dan perak yang tersisa di tanah. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh tentara bayaran. Kami menjadi kaya kali ini. Siaping melambaikan tangannya dan segera menyimpan harta karun di tanah ke dalam ruang penyimpanannya. Dia memperkirakan secara kasar bahwa harta karun ini saja bernilai 25 juta kredit semesta, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Selain uang yang ia peroleh dari kelompok anak-anak, ia memiliki 49 juta kredit semesta, yang jumlahnya hampir 50 juta. Meskipun dia masih jauh dari 1 miliar kredit semesta, tidak ada keraguan bahwa dia bergerak menuju tujuan ini selangkah demi selangkah. Jika hal seperti ini terjadi beberapa kali lagi, tidak akan sulit mengumpulkan 1 miliar dolar semesta. Hmm, ada beberapa bom bayangan guntur. Ini adalah harta karun sekali pakai yang bagus. Mata Siaping berbinar, dia juga menemukan 50 bom guntur bayangan di antara harta karun ini. Melalui pertempuran sebelumnya, dia tahu bahwa Sado Thunder Bomb adalah harta sekali pakai yang kuat. Dengan harta rahasia seperti itu, seringkali hal itu dapat mengubah situasi pertempuran dan memberinya keuntungan besar. Apalagi harta karun itu sangat berharga. Terkadang, uang pun mungkin tidak mampu membelinya. Sayangnya, Siaping tidak dapat menemukan artefak berharga di antara tumpukan harta karun. Dia tidak tahu apakah tentara bayaran sengaja memilih untuk tidak membawa artefak berharga atau apakah artefak berharga itu sangat mahal sehingga tidak semua orang memilikinya. Suara mendesing. Setelah memeriksa semua harta karun, Siaping berjalan menuju desa pemula. Setelah satu jam, dia kembali ke desa pemula. Saat ini, kelompok anak-anak tersebut sudah offline dan kembali ke dunia nyata. Dia tidak terlalu peduli. Dia langsung pergi ke sekolah seni bela diri dan menemui kepala desa pemula. Dia berkata langsung, Saya telah melenyapkan bandit gunung Serigala bermata satu dan menyelesaikan misinya. Lelaki tua berjanggut putih itu mengelus janggutnya yang beruban dan berkata, Lumayan, lumayan. Terima kasih atas bantuanmu, teman kecil. Kamu telah menyingkirkan bencana besar bagi desa kami. Langit benar-benar punya mata untuk mengirimkan apah lawan muda sepertimu ke desa kami. Sama-sama, di mana hadiahnya? Siaping mengedipkan matanya. Dia tidak ingin kata-kata sopan, tapi hadiah. Jangan khawatir. Hadiahnya ada di sini. Orang tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya dan segera ada tiga jimat di tangannya. Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa ini? Ini adalah jimat teleportasi kecil. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum tipis. Selama kamu merobek jimatnya, kamu bisa segera berteleportasi ratusan kilometer dari tempatmu berada. Tidak ada yang bisa mengetahui jejakmu. Barang bagus. Mata siaping tiba-tiba berbinar. Ini hanyalah kartu truth. Jika dia menghadapi bahaya besar, dia bisa menggunakan jimat ini untuk melarikan diri dengan cepat, dan musuh hanya bisa melihat dari samping. Bisa dibilang dengan jimat ini setara dengan memiliki tiga nyawa. Meskipun dia tahu bahwa imbalan dari tugas ini sangat besar, dia tidak menyangka akan begitu kaya. Jika orang lain tahu bahwa siaping mendapatkan jimat yang begitu berharga, mungkin mereka semua akan iri. Corin juga terkejut. Dia tahu betapa sulitnya mendapatkan hadiah dari ruang seni bela diri ini. Bahkan jika dia menyelesaikan tugasnya, dia hanya akan mendapatkan sedikit harta karun. Hanya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sangat sulit, dia akan mendapatkan apresiasi dari sistem virtual ini dan diberi hadiah berupa harta berharga. Baiklah, teman kecil, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Orang tua berjanggut putih itu memerintahkan dia pergi. Siaping mengangguk. Setelah mendapatkan tiga jimat teleportasi kecil, yang bisa disebut sebagai kartu truf penyelamat nyawa, dia juga merasa puas. Tentu saja, tidak ada alasan untuk terus tinggal di tempat ini. Kembali. Pada saat ini, siaping sekali lagi kembali ke alun-alun desa pemula dan langsung offline. Kesadaran spiritualnya tiba-tiba kembali ke tubuh aslinya. Seketika, pengalaman tujuh atau delapan hari di dunia maya terlintas di benaknya, termasuk pengalaman bertarung, mempelajari yang Godfish, menciptakan Black Vortex Ripplefish, dan pengalaman bela diri lainnya tiba-tiba muncul di kedalaman pikirannya. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, siaping merasa budidaya seni bela dirinya telah meningkat pesat. Seolah-olah dia telah diasah dengan baik. Aura di tubuhnya beresonansi dengan langit dan bumi, mencapai alam kesatuan manusia dan alam. 987. Tinju Dewa Matahari Siaping merasa jiwa dan tubuhnya telah menyatu menjadi satu, dan misteri seni bela diri yang Godfish benar-benar meledak di tubuhnya. Api roh inti bumi, esensi matahari, dan api kehidupan, tiga jenis api tidak biasa, mulai perlahan bergabung di bawah pengaruh tinju dewa yang ketiga jenis api tersebut menyebar dari seluruh bagian tubuhnya, sepanjang meridiannya, dan akhirnya mencapai bagian terdalam dari dantiannya, membentuk siklus yang aneh. Perlahan-lahan, ketiga jenis api itu menyatu satu sama lain, seolah mengembun menjadi benih api. Benih api ini tampaknya menjadi dasar dari tinju Dewa Matahari. Itu adalah benih Dewa Matahari, seperti lubang hitam, yang dapat melahap seluruh api di dunia dan menjadikannya miliknya. Bahkan bisa menghilangkan kotoran dan memurnikan secara terus-menerus. Suara mendesing gelombang-gelombang. Saat benih Dewa Matahari mengembun, 108 ribu pori-pori di tubuh siaping mengeluarkan gumpalan api. Dia tampaknya telah berubah menjadi manusia api yang besar. Dia duduk bersila di tanah. Api tersebut membakar tanah dan bebatuan, seolah-olah mengubah kawasan tersebut menjadi magma. Bang-bang-bang. Sel gagak emas neraka di kedalaman tubuh siaping juga mulai disempurnakan. Energi luar biasa melonjak ke setiap sudut tubuhnya, terus memperkuat tulang, kulit, meridian, otot, dan bagian lain dari tubuhnya. Dia merasa kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Gagak emas neraka terbentuk di dantiannya, mengaum ke langit dan membentuk resonansi unik dengan dunia. Sangat kuat. Siaping merasa bahwa dia sepertinya berevolusi menuju gagak emas neraka. Setiap sel di tubuhnya seperti gunung berapi kecil, mampu menampung magma dalam jumlah besar. Pukulan acak apapun bisa meledak dengan energi api yang ekstrim, menghancurkan segalanya seperti letusan gunung berapi. Hmm. Ketika api di tubuhnya meningkat hingga ekstrim, api itu langsung menyerbu ke dalam pikirannya. Kristal jiwa emas juga terbakar oleh api, meleleh, dan mengembun menjadi cairan emas. Kristal jiwa ini diperoleh dari binatang pemakan jiwa. Setiap kali dia naik level, sebagian energi jiwa akan dicairkan, membantunya meningkatkan kekuatan jiwanya. Tetes, tetes, tetes gelombang. Segera, cairan emas menetes ke jiwa Siaping, terus-menerus memberinya nutrisi. Dia merasakan kekuatan jiwa dan kekuatan mentalnya terus menguat. Jangkauan kekuatan spiritual Siaping telah meluas. Awalnya, ia hanya bisa merasakan 20 hingga 30 kilometer, namun setelah mendapatkan kristal jiwa ini, sebagian darinya telah meleleh, menyebabkan energi jiwanya meningkat dengan pesat. Tiba-tiba, dia bisa merasakan area dalam radius 50 kilometer. Terlebih lagi, persepsinya tentang bahaya bahkan lebih akut. Sangat lapar. Dengan sangat cepat, Siaping merasakan tubuhnya mengirimkan sinyal lapar. Jiwa dan tubuhnya saling melengkapi. Karena peningkatan kekuatan jiwanya, tubuhnya menjadi sangat lapar. Dia perlu menghabiskan sejumlah besar energi untuk menutupi defisit. Benar, saya masih memiliki banyak cairan spiritual. Siaping telah memperoleh sejumlah besar cairan roh dari Raja Iblis Hiu. Meskipun dia sudah menggunakan banyak sebelumnya, dia masih memiliki sisa. Itu cukup baginya untuk menutupi kekurangan di tubuhnya. Gemuru gelombang-gelombang. Segera setelah dia mengeluarkan cairan roh, 108 ribu pori-porinya menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan. Dia seperti ikan paus, terus-menerus melahap air laut di sekitarnya untuk digunakan sendiri. Segera, Siaping merasakan ada sejumlah besar energi di tubuhnya. Seperti sungai besar, mengalir ke 108 meridiannya, bergemuruh. Meridian ini seperti sungai besar. Airnya bergetar, dan energi agungnya seperti naga banjir, dengan ceroboh membalikkan sungai dan lautan di meridian ini. Dong, dong. Ketika energi ini mencapai titik ekstrim, tubuh Siaping terus bergetar. Satu demi satu, titik akupunturnya terbuka secara gila-gilaan, membentuk dano seolah-olah dunia sedang diciptakan. Dan dano-dano ini mengandung jumlah gangki yang meningkat pesat, sehingga tidak akan banjir karena terlalu banyak air. Satu dua tiga. Kecepatan Siaping menembus titik akupuntur sungguh tak tertahankan. Titik akupuntur di tubuhnya terus terbuka, dan gangki di tubuhnya meningkat pesat. Setelah satu jam, dua belas titik akupuntur telah ditembus secara berurutan, dan dia telah mencapai puncak alam kekuatan tertinggi surga ketujuh. Satu langkah lagi. Siaping menjalankan teknik murni yang abadi dalam sekali jalan. Ada aura yang tidak bisa dijelaskan di tubuhnya, dan pusaran api terbentuk di kedalaman laut ki dan tiannya, terus berputar. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, dia langsung mendorong gangki untuk menerobos titik akupuntur berikutnya sekaligus. Surga Kedelapan Dari Alam Kekuatan Tertinggi Siaping segera tahu bahwa dia telah dipromosikan ke dunia baru. Dia tiba-tiba tercerahkan, dan kekuatan serta kecepatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia semakin dekat dan dekat dengan alam raja. Apakah ini gerbang rumah ungu? Kekuatan spiritual Siaping menembus kedalaman laut kesadaran. Ketika dia berada di alam kekuatan tertinggi surga ketujuh, dia hanya bisa melihatnya secara kasar, tetapi sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah gerbang ungu, yang sepertinya terbuat dari perunggu. Ada banyak pola misterius dan misterius yang terukir di atasnya, seolah-olah itu adalah aturan langit dan bumi, mengandung kekuatan luar biasa. Gerbang inilah yang menghalangi orang biasa untuk membuka rumah ungu. Tidak ada yang tahu berapa banyak penguasa tertinggi yang jatuh di tempat ini. Dong! 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 Dia menjalankan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi palu besi besar, menghancurkannya dengan keras. Tiba-tiba, suara yang mencengangkan meledak dan terus bergetar, seolah-olah dia sedang membunyikan lonceng Buddha. Meskipun gerbangnya berguncang lebih keras dari sebelumnya, gerbang itu masih tetap kokoh seperti batu. Tampaknya apapun yang dilakukan Siaping, racunnya tidak dapat menghancurkan gerbang misterius ini. Masih kurang. Mata Siaping berbinar. Dia merasa bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam rumah ungu, tapi langkah ini seperti jurang alami. Karena dasar seni bela diri yang dalam, rintangannya lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Gerbang ini juga lebih kokoh dan lebih sulit dibobol. Tapi begitu dia berhasil, dia bisa membuka rumah ungu yang lebih luas yang bisa menampung lebih banyak kekuatan sihir. Setelah memasuki alam raja, kekuatan sihir adalah fondasi sebenarnya dari kekuatan seorang kultifator. Semakin banyak kekuatan sihir yang dimiliki, semakin kuat pula kultifatornya. Segera, segera. Jika saya maju ke alam kekuatan tertinggi surga ke-9, mungkin saya bisa mencoba menerobos ke alam raja dan membuka rumah ungu. Siaping mengepalkan tangannya, memperlihatkan secercah cahaya, menunjukkan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan terus menyerap energi cairan spiritual. Dia merasa terobosannya belum berakhir, dan dia dapat terus membuka beberapa titik akupuntur lagi untuk memperkuat gangki di tubuhnya. Ini juga akan sangat bermanfaat untuk perjalanan berikutnya ke alam rahasia. Ketika berita tentang tentara bayaran yang dimusnahkan datang satu demi satu, hal itu langsung mengejutkan eselon atas dari keluarga besar. Mereka tidak dapat mempercayai fakta ini. Apakah kamu bercanda? Apakah tentara bayaran ini sampah? 200 orang? Setidaknya 200 orang. Anda mengatakan kepada saya bahwa mereka semua musnah, dan tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Pada akhirnya, tidak ada sehelai rambut pun di kepala anak itu yang terluka. Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Seorang tetua keluarga mengutuk. Dia merasa kelompok tentara bayaran ini hanyalah sampah. Dia merasa itu adalah 200 orang, 200 orang yang hidup. Mereka adalah sekelompok pembunuh yang hidup di ujung pisau, bukan 200 potong kayu. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan oleh bocah ini sendirian? Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri bahwa kelompok tentara bayaran ini telah diusir dari jaringan virtual, dia tidak akan mempercayai hal seperti itu. Itu seperti lelucon terbesar tahun ini. Sial, kami memberi mereka begitu banyak uang hanya untuk berurusan dengan penipu. Mereka masih di sini membual tentang betapa mudahnya menangkap mereka, tapi sekarang mereka telah ditangkap oleh penipu itu. Apakah mereka salah paham? Kelompok tentara bayaran ini tidak terlalu mampu, tapi mereka banyak bicara. Mereka membual sepanjang hari, tidak bisakah mereka melakukan sesuatu yang berguna. Itu terlalu berlebihan. Saya pikir ada yang salah dengan kelompok tentara bayaran ini. Apakah ada mata-mata di antara mereka? Kalau tidak, mereka pasti sudah disuap oleh penipu itu sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana bisa lebih dari 200 orang dimusnahkan? Bahkan memotong rumput pun bisa. Jangan secepat itu. Katakan yang sebenarnya. Apakah Anda mengambil uang dari penipu wudi itu? Banyak tetua keluarga menatap tajam ke arah kelompok tentara bayaran ini. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa orang menduga tentara bayaran ini telah mengambil uang dari kedua belah pihak. Mereka hanya berjaga-jaga, berencana mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Itulah mengapa hal yang tidak masuk akal terjadi sekarang. Itu membuat rahang banyak orang ternganga. Bagaimana kami bisa mengambil uang? Jangan coba-coba menjebak kami sebaik mungkin. Kami adalah sekelompok orang yang beretika profesional. Anda bisa menghina kekuatan kami, tapi Anda tidak bisa menghina karakter kami. Beberapa tentara bayaran langsung merasa tidak puas. Jadi bagaimana jika kami menghinamu? 200 dari kalian dibunuh oleh penipu, dan kamu bahkan tidak melukai sehelai pun rambut di kepala penipu itu. Kamu masih sangat bangga. Apa kamu tidak punya rasa malu dan egois? Harga diri sebagai seorang kultifator. Seorang tetua keluarga melompat dan menunjuk ke hidung mereka. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada kelompok tentara bayaran ini. Ini bukan kejahatan. Benar, ini bukan salah kami. Itu semua salahmu karena tidak mendisiplinkan anakmu dengan baik. Kamu membiarkan anak-anak keluargamu masuk ke dunia maya. Benar. Jika bukan karena anak-anak keluargamu yang tinggal di sana sebagai sandera, kami akan membunuhnya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Bagaimana kami bisa memberinya kesempatan untuk membunuh kami? Ini semua salahmu. Jika kamu tidak meremehkan anggota keluargamu sendiri dan menimbulkan masalah di saat kritis, bagaimana kita bisa gagal dalam misi kita? Banyak tentara bayaran yang merasa dianiaya. Mereka mengira bukan karena sekelompok anak-anak itu muncul tanpa alasan, dan mereka telah ditipu oleh bocah itu dan menjadi sanderanya. Mereka tidak akan menahan diri dalam pertempuran, tetapi pada saat kecerobohan, mereka dihancurkan oleh penipu itu. Wudi. Itu semua adalah kesalahan keluarga-keluarga ini. Jangan mencoba untuk melalaikan tanggung jawab di sini. Bahkan jika kita memiliki sandera, kita tidak akan sepenuhnya musnah seperti kalian. Nobs adalah Nobs, jangan menyangkalnya. Seorang tetua keluarga mencibir. Seorang tentara bayaran menjadi marah dan sangat tidak yakin. Kamu bilang kamu tak terkalahkan, tapi kamu tidak berdaya. Jika kamu punya nyali, coba lihat apakah kamu bisa mengalahkan Wudi itu. Menurutku kamu akan hancur bahkan sebelum kamu bisa mendekati anak itu. Kamu hanya bisa menyombongkan diri di sini. Jika kamu benar-benar masuk, kamu akan mati lebih cepat dari kami. Dia pernah bertarung dengan Siaping sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya musuhnya. Mengesampingkan karakter anak itu dan segala macam triknya, kekuatan bela diri Wudi saja sudah luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dengan banyaknya tentara bayaran, mustahil menemukan seseorang yang bisa melawan anak ini satu lawan satu. Dia telah menguasai seni bela diri tingkat sein dan sudah tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa keluarga besar ini akan tampil jauh lebih baik daripada mereka ketika berhadapan dengan anak di desa pemula itu. Mereka pasti akan dibunuh oleh Wudi dalam hitungan detik. Tentara bayaran lainnya mengangguk setuju. Mengingat apa yang baru saja terjadi, mereka berpengetahuan luas dan tentu saja tahu betapa menakutkannya kekuatan bela diri Wudi. Anak itu mungkin benar-benar sesuai dengan namanya. Kedua belah pihak terus berdebat dan menemui jalan buntu. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Keluarga besar secara alami berpikir bahwa ketidakmampuan tentara bayaran lah yang menyebabkan hasil seperti itu. Namun, banyak tentara bayaran yang mengira ini adalah kesalahan keluarga besar. Jika sekelompok anak-anak tidak berlarian dan menjadi sandera Wudi, hal ini pasti tidak akan terjadi. Singkatnya, kedua belah pihak terus berdebat dan berdebat. Pada akhirnya, seorang tentara bayaran berkata tanpa daya, singkatnya, anak itu benar-benar tidak sederhana. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di antara teman-temannya. Saya tidak tahu kekuatan macam apa yang telah dia kuasai. Gabungan kita semua tidak pertandingannya. Jika kita ingin menghadapinya, kita hanya bisa menunggu sampai dia meninggalkan desa pemula. Dia menyatakan bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang mereka berikan kepadanya, dia tidak akan berurusan dengan Wudi di desa pemula. Ini sama sekali bukan berurusan dengannya, tetapi mengirimnya ke kematiannya. Tentara bayaran lainnya memiliki pemikiran yang sama. Orang-orang dari keluarga besar semuanya mengertakan gigi. Mereka tidak menyangka pembohong kecil akan membuat mereka bersikap seperti ini. Itu hanyalah penghinaan terbesar. Namun, mereka tidak dapat menangkap anak itu, sehingga mereka hanya bisa menatapnya. Saat ini, Ye Mengyao juga meninggalkan dunia virtual. Dia menghubungi banyak teman dekatnya di grup untuk menanyakan masalah ini. Mereka ingin tahu hasilnya dan apakah pembohong yang tidak tahu malu itu dibunuh. Aku tidak membunuhnya. Ye Mengyao sangat tidak berdaya. Apa? Kenapa kamu tidak membunuhnya? Benar. Dengan kekuatanmu, Mengyao, bukankah mudah menangkap pembohong? Itu benar. Bahkan jika dia menekan kultifasinya, dia seharusnya tetap tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Jangan bilang kamu bersikap lunak karena kamu suka pembohong itu. Banyak teman dekatnya yang sangat terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Wajah cantik Ye Mengyao memerah. Bukan saja dia tidak membunuh anak itu, tapi dia juga hampir dibunuh oleh pembohong terkutuk itu. Dia bahkan ingin menangkapnya dan memasak nasi. Dia ingin menghancurkan kepolosannya. Jangan bicara omong kosong. Bukan seperti itu. Ye Mengyao merasa dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya meskipun dia dipukuli sampai mati. Kalau tidak, dia tidak tahu apa yang akan dikatakan teman dekatnya. Dia harus mengubur rahasia ini selamanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat mengalahkan anak itu karena pembohong yang tidak tahu malu itu telah menangkap saudara perempuannya dan menggunakan dia sebagai tameng, memaksanya untuk berhati-hati dan menahan diri. Itulah sebabnya hal seperti itu terjadi. 989 Pantas saja penipu itu tidak menyingkirkannya. Dia menyandera saudara perempuan Mengyao. Salah satu temannya tiba-tiba mengerti. Kalau begitu, maka bisa dijelaskan secara lengkap. Kalau tidak, bagaimana mungkin Elf Saintes, seorang jenius sekali dalam seribu tahun, Ye Mengyao, tidak mampu menghadapi udik negara itu. Itu tidak masuk akal sama sekali. Sialan, penipu itu benar-benar tercelah. Dia menyandera seorang anak. Bagaimana dia bisa melakukan hal tercelah seperti itu? Dia benar-benar memalukan bagi umat manusia. Mengyao, jangan khawatir. Jika aku bertemu WuWudi itu, aku pasti akan membalaskan dendamu. Orang seperti ini tidak bisa dimaafkan. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan menjadi kanker alam semesta. Kami pasti akan membantu Anda menyingkirkannya. Sekelompok teman mengertakkan gigi, dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka tidak menyangka si penipu WuWudi akan begitu hina. Dia bahkan menyandera saudara perempuan Mengyao. Mereka semua mengatakan jika bertemu WuWudi itu, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ye Mengyao merasa sangat bersalah dan mengangguk setuju. Untungnya, penipu WuWudi itu tidak mungkin mengenal sahabatnya. Kalau tidak, jika apa yang terjadi di desa pemula terungkap, dia pasti akan ditertawakan oleh saudara perempuannya. Tapi setelah kejadian ini, bajingan itu mungkin tidak akan muncul di desa pemula untuk sementara waktu. Ye Mengyao menduga setelah mengalami penyergapan seperti itu, anak itu pasti akan lebih waspada. Jika dia ingin menyergap lagi, itu tidak akan mudah. Tidak apa-apa. Bajingan itu ambisius. Setelah menipu begitu banyak uang, dia pasti tidak akan mau tinggal di desa pemula. Cepat atau lambat, bajingan itu juga akan meninggalkan desa pemula dan datang ke kota besar. Tunggu saja dengan sabar. Untuk saat ini, jangan beritahu si penipu. Biarkan penipu itu mengendurkan kewaspadaannya untuk sementara waktu. Setelah kita memasang jaring yang tidak bisa dihindari, anak itu akan bersenang-senang. Saat dia meninggalkan desa pemula, dia sudah mati. Mari kita lihat berapa banyak lagi orang yang bisa dia tipu. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, harus dikatakan bahwa seseorang yang mampu menipu begitu banyak uang dan menyebabkan begitu banyak tentara bayaran gagal adalah orang yang cukup mampu. Bagaimana mungkin orang berkemampuan seperti dia bersedia tinggal di desa pemula? Dia akan pergi cepat atau lambat. Sekarang, selama mereka menunggu dengan sabar, anak itu pasti akan muncul. Hanya itu satu-satunya cara. Tunggu saja. Lain kali kita bertemu, aku akan menangkap bajingan ini dan menghajarnya selama tiga hari tiga malam. Ye Meng Yao mengertakkan gigi. Kata-kata ini hampir keluar dari celah di antara giginya. Setelah kejadian itu, dia hampir kehilangan kesuciannya. Bisa dibayangkan betapa dia membenci Wu Udi. Tidak diragukan lagi, keinginannya untuk menangkap Wu Udi lebih kuat dari keinginan orang lain. Keduanya adalah musuh sekarang. Titik. Pada saat ini, loli kecil Ye Jia Jia ditangkap oleh orang tuanya dan dikritik habis-habisan. Jia Jia, katakan padaku, siapa yang menyesatkanmu? Dia sebenarnya sudah mulai membolos untuk bermain di dunia maya. Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah perilaku yang sangat tidak pantas? Aku akan menghukummu dengan tidak keluar bermain selama sebulan. Anda hanya bisa tinggal di rumah. Petik 2. Ibu Ye sangat marah. Dia tidak hanya marah karena putri bungsunya keluar untuk bermain, tapi dia juga bermain-main dengan penipu itu. Setelah ditipu begitu banyak uang, dengan bodohnya dia tetap tinggal bersama penipu itu. Apakah dia ingin ditipu lagi? Mengapa putri bungsunya begitu bodoh? Bu, jangan marah. Aku tahu aku salah. Aku akan belajar keras dan berlatih seni bela diri di masa depan. Aku akan berusaha mengejar kakak. Ye Jia Jia sangat patuh, mengedipkan matanya yang besar. Benar-benar. Ibu Ye sedikit bingung. Putri bungsunya belum pernah begitu patuh sebelumnya. Begitu dia berhutbah, dia pasti akan menangis dan menyerang dengan air mata untuk melembutkan hatinya. Dia tidak menangis sekarang, dan bahkan berjanji akan belajar keras di masa depan. Perlu diketahui bahwa putri bungsu ini selalu malas. Ketika dia diminta berlatih bela diri, dia selalu mencari alasan untuk bermalas-malasan dan tidak berlatih. Dia akan mengatakan bahwa dia sakit kepala atau kakinya sakit. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa, bahkan jika dia tidak berlatih, dia masih bisa maju pesat. Budidaya seni bela dirinya sudah lama tertinggal dari anak-anak lain. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Yejiajia mengatakan bahwa dia akan menjadi budak di masa depan, dia hanya tercengang. Jiajia, apakah kamu terjatuh di suatu tempat dan kepalamu terluka? Biarkan saya melihat apakah ada masalah. Ibu Ye tanpa sadar ingin memeriksa kepala putri bungsunya untuk melihat apakah ada yang patah di suatu tempat. Tidak ada masalah. Yejiajia menggembungkan pipinya, dan wajah kecilnya memerah karena marah. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Wajah ibu Ye terlihat ragu. Sebenarnya tidak ada masalah. Aku harus menerobos ke alam istana ungu secepat mungkin dan tumbuh menjadi dewasa. Yejiajia menepuk dadanya dan bersumpah, menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Karena dia ingin meninggalkan desa pemula secepat mungkin dan mengikuti saudara laki-lakinya untuk membasmi bandit. Dia tidak akan pernah melewatkan hal menyenangkan seperti ini. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan alasan seperti itu dengan lantang. Kalau tidak, dia pasti akan dipukuli oleh orang tuanya sendiri. Pada saat itu, Pigu akan menderita. Bagus, sangat bagus. Tampaknya Yejiajia sudah dewasa dan mengetahui pentingnya budidaya seni bela diri. Jika Anda berlatih keras di masa depan, saya dapat memenuhi salah satu permintaan Anda. Beli apapun yang Anda inginkan. Ayah Ye tertawa, melihat ekspresi sayang putri bungsunya, dia sangat senang. Putri bungsunya akhirnya tumbuh dewasa dan merasa sedikit peka. Terima kasih ayah. Yejiajia menerkamnya dan berkata dengan genit. Benar-benar. Ibu Ye sangat tertekan dan tidak berdaya. Ini benar-benar bayi perempuan yang baik. Jika saya tidak mendisiplinkannya dengan serius dan membiarkannya memiliki ingatan yang panjang, ketika dia besar nanti, dia akan ditipu oleh bajingan itu. Singkatnya, kamu harus mendapat pelajaran kali ini. Ibu Ye memandang Yejiajia dengan wajah serius. Lain kali kamu membolos, aku akan memasukkanmu ke dalam kurungan selama setengah tahun. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Mengerti? Yejiajia menganggup dengan keras. Hal semacam ini juga terjadi di banyak keluarga lainnya. Anak-anak itu bersumpah bahwa mereka akan bekerja keras untuk berkultivasi di masa depan dan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Mereka tidak akan pernah mengendur dan tidak berlatih seperti sebelumnya. Orang tua dari keluarga-keluarga ini sangat puas. Meski kali ini mereka kehilangan banyak uang, jika anak-anak mereka berakal sehat dan bisa bekerja keras untuk mengubah karakter malas mereka, itu akan sia-sia. Tidak ada yang lebih penting daripada penerus yang unggul. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini juga merupakan keberuntungan besar dalam kemalangan. Beberapa orang tua berpikir mungkin karena inilah putra mereka menjadi berakal sehat. 990. Di Negeri Rahasia Satu malam telabir lalu, dan siaping akhirnya terbangun dari kultivasinya yang tertutup. Setelah semalaman berkultivasi dengan keras, dia telah mengintegrasikan pengalaman seni bela diri di dunia virtual. Dia juga telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya seni bela diri di alam kekuatan tertinggi surga ke-8. Bahkan karena dia telah menyerap sejumlah besar cairan spiritual dan energi pengobatan spiritual, dia juga telah membuka dua atau tiga titik akupuntur sekaligus, yang membuat budidaya gangkinya lebih kuat. Namun, karena dia telah menyerap cairan spiritual dalam jumlah besar, siaping telah menghabiskan lebih dari setengah cairan spiritual, pengobatan spiritual, dan harta lainnya. Diperkirakan mereka hanya dapat mendukungnya untuk mencapai alam kekuatan tertinggi surga ke-9. Jika dia ingin mencapai alam istana ungu, pengobatan spiritual ini saja masih jauh dari cukup. Untungnya, ini adalah tanah rahasia, tempat tumbuhnya harta langka seperti buah spiritual lima elemen. Jika dia bisa mendapatkan buah spiritual ini, mungkin tidak sulit untuk mencapai alam istana ungu. Kekuatan alam kekuatan tertinggi surga ke-8 sungguh luar biasa. Siaping mengepalkan tangannya. Dia sekarang telah membuka total 99 titik akupuntur, yang masing-masing beri sistelar energi dalam jumlah besar. 99 titik akupuntur ini setara dengan 99 pusaran yang didalamnya terdapat gagak emas neraka. Mereka terus-menerus menyerap rohki langit dan bumi, membuatnya semakin kuat hampir sepanjang waktu. Dapat dikatakan bahwa karena adanya titik akupuntur ini, gangki di tubuhnya membentuk siklus, yang mempercepat kecepatan kultifasi Siaping. Dia berkali-kali lebih cepat dari kultifator biasa. Sekarang kekuatannya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tinju Dewa Matahari Pada saat ini, Siaping sedang melakukan tinju Dewa Matahari di dalam gua. Dia merasa seolah-olah tenggelam dalam ritme teknik tinju ini, dan flem ki antara langit dan bumi diserap ke dalam tubuhnya. Bahkan darah yang mengalir di setiap pembuluh darah di tubuhnya seakan menyatu dengan energi api saat ini, mengalir di pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya seperti magma. Jika darahnya menetes ke tanah sekarang, itu akan mirip dengan magma. Dalam sekejap, sebuah lubang besar akan terbakar dari batu, dengan cepat membakar segalanya. Setiap titik akupuntur Siaping tampaknya dihuni oleh gagak emas neraka, yang beresonansi dengan energi empirean di wilayah dantian dan lautan energinya. Getaran ini seperti guntur harimau dan macan tutul, yang terus-menerus melemahkan tubuh mereka, menjadikannya lebih kuat. Seolah-olah tulang dan otot mereka menjadi semakin padat. Seperti yang diharapkan dari teknik tinju tingkat sein, misterinya sungguh mencengangkan. Siaping hanya bisa menghela nafas. Semakin dia berlatih teknik tinju ini, semakin dia merasa bahwa teknik tinju ini luas dan mendalam. Tampaknya mengandung misteri alam semesta yang tak ada habisnya, dan dapat terus membuka harta karun tubuh manusia, terus berkembang. Saya bertanya-tanya bagaimana kekuatan saya saat ini dibandingkan dengan seorang kultifator alam istana ungu. Siaping mengepalkan tangannya. Dia mungkin tidak sebanding dengan seorang penggarap alam rumah ungu, tetapi tidak akan mudah bagi seorang penggarap alam rumah ungu biasa untuk membunuhnya secara instan. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya saat ini telah melampaui sebagian besar kultifator di puncak alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kultifator alam raja setengah langkah. Jika dia bisa dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi tingkat 9, dia mungkin bisa melawan seorang kultifator alam rumah ungu. Pada saat ini, suara sistem keluar, selamat kepada tuan rumah karena telah membuat marah sejumlah besar tentara bayaran kosmik. Kali ini, Anda telah memperoleh 250 juta poin kebencian. Total poin kebencian saat ini adalah 580 juta. Saya berharap untuk terus bekerja keras dan mendapatkan lebih banyak poin kebencian. 250 juta poin kebencian. Siaping menyentuh dagunya, dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Kali ini, dia tidak hanya mendapatkan 25 juta koin alam semesta dari tentara bayaran tersebut, tetapi dia juga memperoleh lebih dari 200 juta poin kebencian. Ini benar-benar operasi yang bermanfaat. Selain itu, ia juga telah menembus budidaya seni bela diri, membuat dirinya lebih kuat. Diperkirakan di alam rahasia ini, dia akan mampu menghadapi segala macam kesulitan dengan lebih mudah. Kakak laki-laki. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Siapa ini? Siaping menolet dan memanggil. Ini aku, gagak kesialan. Sesuatu yang besar telah terjadi di luar, dan aku ingin kamu keluar dan mengambil keputusan secepat mungkin. Gagak kesialan berteriak di luar pintu masuk gua. Karena Siaping sedang mengasingkan diri, dia menggunakan batu besar untuk menutup pintu masuk gua, sehingga tidak bisa masuk. Tentu saja, jika menggunakan kekuatannya, batu ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi ia tidak berani memecahkannya, karena takut menghancurkan pengasingan Siaping dan membuat Siaping marah. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Oke, aku akan keluar sekarang. Siaping tinggal di dalam gua selama hampir sehari semalam. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ini adalah saat yang tepat untuk pergi dan menggerakkan otot dan tulangnya. Dong. Siaping mengulurkan tangannya, dan dengan tepukan ringan, batu besar yang menghalangi pintu masuk gua itu langsung hancur menjadi debu. Debu beterbangan di tanah, namun dinding batu di sekitarnya tidak rusak sedikitpun. Apa? Ketika Gagak kemalangan melihat pemandangan ini, ia langsung tercengang. Ia tahu betapa sulitnya melakukan gerakan ini. Itu harus mencapai ranah kontrol kekuasaan yang mikroskopis untuk dapat melakukannya. Tidak ada keraguan bahwa setelah siang dan malam berkultivasi, kekuatan manusia ini menjadi lebih menakutkan. Kaka, apakah kamu berhasil menerobos? Tanya Gagak kemalangan tanpa sadar. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya tidak sengaja menerobos saat tidur. Dia tidak sengaja menerobos. Gagak kesialan tidak bisa berkata-kata. Belum pernah melihat orang seperti itu menerobos saat tidur. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Meski sudah lama diketahui bahwa manusia ini tidak normal, namun tidak menyangka dia menjadi senormal ini. Menurutnya, apa itu kultivasi? Mengapa lebih mudah bagi manusia bajingan ini daripada makan dan minum? Meski sangat tidak senang, ia harus mengakui bahwa manusia ini benar-benar monster. Dia tidak bisa membandingkannya. Dalam situasi saat ini, mungkin semakin kuat manusianya, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Baiklah, jangan bicarakan hal ini. Kenapa kamu terburu-buru? Apakah tentara dari lima ras besar menemukan kita dan menyerang? Siaping segera bertanya. Dia telah mengasingkan diri selama sehari semalam. Apapun bisa saja terjadi. Tidak, kami sangat berhati-hati dan bersembunyi di dalam gua. Kami tidak ditemukan oleh tentara dari lima ras besar, kata gagak kemalangan dengan suara yang dalam. Gagak kemalangan berkata dengan suara rendah, tetapi manusia lain di alam rahasia ini tidak seberuntung itu. Apa maksudmu? Siaping mengangkat alisnya. Gagak kesialan menghela nafas. Para prajurit dari lima ras besar benar-benar gila. Mereka melakukan penggeledahan karpet dan mengirim sejumlah besar elit. Mereka menangkap siapapun yang mereka lihat siang dan malam. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dengan operasi penangkapan berintensitas tinggi, banyak manusia yang langsung ditangkap oleh mereka dan menjadi tawanan mereka.